Bupati Kediri Hanindito Himan Prabana menyatakan tegas penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT bahan bakar minyak atau BBM harus tepat sasaran. Mas Dito, panggilan akrab Bupati Kediri ini memastikan penyaluran bantuan sosial tidak untuk kalangan keluarga terdekat perangkat. Sebagaimana isu yang selama ini sering muncul, penerima bantuan merupakan keluarga dekat perangkat. Pernyataan itu disampaikan Mas Dito saat memimpin rapat penyaluran BLT BBM di Pemkap Kediri. Dia pun mengingatkan kepada jajarannya untuk lebih teliti dalam penyaluran bantuan sosial. Mas Dito mengungkapkan saat ini jumlah aduan terkait bantuan yang tidak tepat sasaran lebih banyak dibandingkan komplain terkait jalan. Bahkan dikatakan dalam sehari bisa mencapai 50 aduan. Supaya penyaluran bantuan sosial itu tepat sasaran, pemerintah Kabupaten Kediri akan melakukan verifikasi dan validasi kelayakan terkait data penerima bantuan sosial. Rencana verifikasi dan validasi kelayakan penerima bantuan sosial itu akan dimulai pada tanggal 17 sampai dengan 31 Oktober 2022. Dalam pelaksanaan verifikasi itu Mas Dito meminta pemerintah Kabupaten menyiapkan tim untuk melakukan verifikasi ulang. Dihawatirkan bila mana data yang diterima dari desa langsung dikirim ke pemerintah pusat tanpa verifikasi ulang masih terjadi penyaluran tidak tepat sasaran. Sementara itu dalam rapat sore dari 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri diketahui masih ada 107 desa yang belum mengirimkan verifikasi penerima BLT BBM. Sebanyak 107 desa itu tersebar di 26 kecamatan. Dari data paling banyak di kecamatan Mojo sebanyak 20 desa, kemudian kecamatan Pelemahan sebanyak 16 desa, kecamatan Puncu 8 desa, kecamatan Gurah, Kayen Kidul, Pare, dan Posok Lateng masing-masing 6 desa. Dari data desa yang belum mengirimkan verifikasi BLT BBM ada kecamatan yang semua desanya belum mengirimkan verifikasi. Mas Dito menyayangkan hal ini, pihaknya pun menginstruksikan kepada inspektorat dan DPMPD mengingatkan camat yang bersangkutan. Mas Dito meminta supaya camat ikut memonitor verifikasi BLT BBM. Dia meminta tidak lebih dari tanggal 17 Oktober verifikasi BLT BBM itu harus selesai. Dalam proses verifikasi itu, Mas Dito meminta kepolisian, kejaksaan, dan inspektorat membantu dalam pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan mengawal supaya bantuan sosial tepat sasaran. Mas Dito kembali meminta dalam proses verifikasi ada penekanan bahwasannya tidak diperbolehkan kepala desa, perangkat desa, RT, maupun RW memberikan bantuan kepada keluarga ataupun sanak saudaranya. Kembali Mas Dito juga menegaskan kepada jajarannya untuk berhati-hati dalam melakukan verifikasi dan penyaluran BLT BBM. Masyarakat yang boleh menerima bantuan merupakan mereka yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS-1. Sebagaimana diketahui anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk BLT BBM sebanyak 100 miliar, dana 73 miliar dari pemerintah pusat, dan 27 miliar dari APBD Kabupaten Kediri. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinasosial Kabupaten Kediri, Diyah Saktiana, mengungkapkan pada tahun 2022 jumlah DTKS ada sebanyak 47% dari jumlah penduduk sekitar 782 101 jiwa. Jumlah DTKS itu turun dari data 2021 yang secara prosentase jumlahnya sekitar 53%. DTKS yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial itu pun akan terus diupdate melalui proses verifikasi yang telah dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.